Cuman maksudnya sebenernya gini sih kayak ketika kita bilang tadi orang tersukses kan berarti kan memang yang jadi gitu. Iya bener. Sedangkan kalo kita liat data sendiri 95% startup di Indonesia tuh gagal gitu. Oh gimana? 95% startup di Indonesia itu gagal, bener. Kalo kita denger satu kata yang namanya adalah startup, pasti langsung keinget sama drakor yang baru-baru ini emang banyak banget diomongin sama orang-orang yang pada nonton. Udah gitu langsung kepikiran ya kalo kita ngomongin soal startup ya, emang seseru itu kah kerja di sebuah lingkungan startup? Di sebuah environment startup? Terus udah gitu juga kalo misalnya kita ngomongin soal series yang satu ini gitu ya, sampe bener-bener keliatan tuh gimana serunya ada di sebuah inkubator gitu ya, untuk nge-develop sebuah startup, cerita-cerita seru dibaliknya, dan sampe nih kalo kita ngomongin soal serial ini, sampe orang-orang tuh kepecah. Ada yang namanya tim Namdosan. Ada yang namanya tim Hanjipyong. Ada mungkin yang namanya adalah tim teman startup. Nah tapi nih kalo ngomongin soal startup ini emang paling pas kalo kita ngobrol langsung sama orang yang ada di dunia ini juga. Dan kita udah kedatangan seorang bintang tamu disini. Dia adalah seorang yang namanya Leivino Chris Denny. Co-founder dan CEO dari teman startup. Yang pengen platformnya nih jadi teman para entrepreneur dan pemilik startup. Dan kita bakal bahas kupas tunsas disini. Levinya udah ada disini. Dipanggilnya adalah Le. Le. Yang manggil sayang udah ada belum? Belum mas. Waduh udah curhat. Tapi sebelum kita mulai ngobrol-ngobrol disini masih ngingetin aja buat lo yang lagi dengerin kita, dan lagi nonton kita dimana pun lo berada. Jangan lupa dong untuk search Spotify kita MLD Podcast. Langsung di follow dan langsung cek podcast-podcast kita yang sebelum-sebelumnya untuk dapetin obrol-obrol yang inspiratif juga. Dan pastiin untuk subscribe YouTube channel kita MLD Spot TV. Langsung lo liat nih video-video inspiratif kita lainnya nih. Lo like, lo komen, lo subscribe jangan lupa. Terus lo juga langsung bunyiin lonceng notifikasinya buat dapetin info soal video-video terbaru. Dan follow Instagram kita di at MLD Spot. buat tau info-info seputar MLD Podcast dan tentunya konten-konten inspiratif lainnya. Salah satu konten yang emang inspiratif banget adalah kalo kita ngomongin soal startup. Makanya teman startup tuh sudah hadir disini. Lai apa kabar? Baik mas. Kita bakal ngobrolnya mau serius apa santai nih? Dua-duanya mas. Aduh. Dua-duanya. Kalo ngobrol sayang jangan ya. Jangan mas. Tapi kalo misalnya gue ngeliat ke social media dari teman startup sendiri. Itu disitu isinya banyak banget cerita-cerita menarik. Info-info dan insight-insight yang merubungkan seputar startup gitu ya. Nah ini kalo ngomongin soal lu sendiri lu sebagai seorang co-foundernya dan CEO. Ini boleh tau gak sih sebenernya alesan lu kenapa memulai yang namanya teman startup? Apakah lu backgroundnya juga dari kuliah bisnis gitu atau gimana? Bener mas. Jadi gue sendiri ngambil sekolah bisnis. Terus di kampus gue memang diharuskan untuk anak-anak itu membuat bisnis lah. Oke. Sebagai salah satu persiapan lulus. Jadi bahkan sebelum skripsi pun ini anak-anak harus memang udah di ojok-ojok untuk membuat suatu bisnis. Dan pada akhirnya ketika mau lulus itu perskripsi juga harus ada suatu bisnis yang lu bikin dan lu harus jalanin. Jadi gak ada tuh kayak lu magang atau lu bikin laporan doang gitu. Jadi memang harus bikin. Oke. Terus gue melihat kayak apa yang gue dapetin di kampus ini sebenernya sangat bermanfaat gitu. Dan bisa di-share ke semua orang. Dan gimana caranya teori itu memang sebenernya bisa di aplikasikan gak sih? Gitu. Jadi buat temen-temen yang mungkin tidak mengambil sekolah bisnis. Oke. Juga bisa menikmati konten tersebut gitu. Oke, oke. Karena kan banyak banget nih sekarang yang lagi mulai untuk bikin bisnis atau startup gitu. Benar, 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 benar. Ini tapi berarti lu mulainya kalau boleh tau dari kapan ya? Dari 2019 akhir. Oh jadi pas masih aktif kuliah juga? Di akhir-akhir lulus apa gimana? Baru wisuda mas. Oh jadi baru langsung pulangnya. Terus kalau misalnya 2019 berarti belum pandemi gitu ya? Berarti growthnya belum sebagus sekarang gitu ya? Sebenernya kalau sharing dikit awal-awal memang kan namanya baru mulai ya pasti kan ya kita bohong-bohong lah komen sendiri. Ya namanya juga startup. Benar, kita juga semuanya yang lakuin gitu kan mas. Iya benar, benar. Cuman memang semenjak pandemi ini ada suatu konsumsi, konsumsi digital dari temen-temen yang memang lebih gitu. Mungkin kan di rumah tidur atau WFH dan segala macem. Jadi lebih aktif gitu untuk nge-like atau komen gitu. Akhirnya memang growthnya ini sangat terasa ketika sudah masuk Indonesia covidnya. Bulan-bulan April gitu. Jadi itu mulai kita tambahin kontennya tadinya cuma seminggu dua kali. Kita coba tiap hari story dan sebagainya kita juga coba yang lain-lain gitu. Menurutnya memang growthnya lebih banyak. Oke. Ini gue kalo dari kacamata seorang awam nih ya. Karena gue bukan seorang bisnismen. Gue seorang yang suka ngobrol-ngobrol doang nih. Kalo misalnya denger kata startup nih gue selalu kepikiran ojek online. Oke. Kalo engga e-commerce gitu ya. Tapi sebenernya definisi startup menurut seorang CEO teman startup ini apa sih? Ini pasti salah satu frequently asked question nih. Iya, iya. Udah capek mas. Udah capek. Makanya ngobrol disini jadi nanti kalo ada yang nanya lo langsung kasih link Youtubenya. Ini linknya ya. Tolong cek aja langsung. Itu dia. Gimana gimana. Jadi sebenernya gini kalo kita ngomongin definisi startup sendiri. Gak ada yang kayak bener-bener di KBBI atau di mana gitu. Yang kayak startup itu sebenernya ini gitu. Cuman memang istilah startup ini kan belakangan memang sering banget diomongin gitu. Dan kalo kita cari tau lebih dalam. Sebenernya kata-kata startup ini memang mulai muncul untuk menunjukkan sebuah perusahaan yang scalable. Oke. Yang base nya tech. Oke. Dan juga inovatif lah kayak gitu yang mungkin tadinya belum ada sekarang ada gitu. Cuman kalo kita cek lagi sekarang penggunaan kata startup sudah menjadi bahasa serapan gitu. Oke. Yang bisa diartikan perusahaan rintisan. Jadi kan apapun yang baru dirintis ya. Startup? Bener kayak oke gue baru jualan tahu nih. Nih gue lagi jalanin startup tahu gue gitu. Oke. Dan kalo kita bilang pasti tech gak juga kan. Pada kenyataannya startup pun juga banyak FNB dan sebagainya. Oke oke. Jadi kalo gue bisnis boba baru mulai bisa dibilang startup? Bisa mas. Oke. Gak harus teknologi? Iya untuk sekarang ini. Oh untuk sekarang ini. Walaupun pada awalnya emang identiknya sama perusahaan-perusahaan teknologi. Betul. Oh ini baru tahu. Baru berapa menit langsung tahu sesuatu nih. Mas berarti masih gak follow kan? Oh iya. Ketahuan. Aku follow abis ini. Oke oke. Nih tapi gini kalo misalnya tadi sempet ngobrol-ngobrol juga nih. Sebelum kita mulai podcast ini. Cerita soal teman startupnya. Oke. Ternyata itu banyak banget yang nanya pertanyaan tapi pertanyaannya sama. Oke. Makanya sering ada namanya frequently asked question. Nah kalo dari teman startup sebagai CEO nih. Pasti udah kesel nih jawabin pertanyaan yang ini, ini terus. Coba silahkan pertanyaan apa aja sih bisa keluar. Yang sering ya. Mungkin hal paling pertanyaan yang paling seringnya kayak. Gimana sih cara kita mulai? Gimana sih cara kita mulai bisnis gitu. Uang dulu dong gak? Bener. Uang dulu sama niat dan doa mas. Jadi sebenernya karena tadi sempet ngobrol juga tentang drama Korea dan sebagainya gitu ya. Oke. Semua kan pengen nih jadi. Nam dosan. Nam dosan gitu. Atau Han Ji Pyeong. Bener. Semuanya pengen gitu berlomba-lomba dan mungkin juga karena covid dirumahin gitu. Iya bener. Terus kayak gue bikin ini deh gue bikin itu. Pengen deh dari laptop doang tapi dapet uang. Nah gitu banyak. Kesugihan. Yang gak ngapa-ngapain pulangnya cepet tapi duitnya banyak. Bapak lu kayak gitu baru bisa. Gitu gitu. Banyak nih gimana sih caranya kita mulai gitu. Oke. Dan sebenernya yang kita lihat adalah kurangnya pemahaman secara luas gitu. Sebenernya startup itu apa sih? Lo pengen jualan iya semua orang butuh duit. Gak adalah yang bikin startup cuman mau buang duit dan gak mendapatkan apa-apa gitu. Iya bener bener bener. Cuman banyak yang kurang paham dan kurangnya adanya mungkin kita bilang edukasi terhadap gimana sih sebenernya ketika lu mau mulai. Oke. Mulai itu kan berarti lu harus pikirin juga kayak target market lu dan sebagainya. Itu pertanyaannya paling sering pertama. Oke. Terus gue kayak ya pertanyaannya sering gini maksudnya kayak gue jualan di platformnya e-commerce yang orang apa yang hijau gitu. Yang kayak gitu gitu. Oh masih nanya gitu. Masih kayak gitu. Kenapa gak dua-duanya. Bener kayak gitu terus nanti lu coba lu tes sendiri gitu sebenernya. Iya bener gak usah nanya coba aja dulu sebenernya kan. Atau misalnya kayak social media di Instagram tuh cara ngaturnya tuh seperti apa sih yang bisa jualan dan yang salesnya bagus gitu. Oke oke. Sebenernya pertanyaan-pertanyaan kayak gitu yang sebenernya kita gak bisa kasih jawaban yang oke jawabannya ini nih. Yang mutlak gitu ya. Bener gitu. Cuman yang kita bisa lakukan adalah kita memberikan pemahaman kayak kenapa lu pilih A, kenapa lu lakukan B, kenapa lu memilih akhirnya Instagram lu begini gitu. Oke jadi ya lu nge-assist lah ya sebenernya ya. Iya. Tapi bisa dibilang lu konsultan juga apa gak? Sebenernya sih kalo dibilang konsultan enggak sih mas. Oke. Karena kan kita juga namanya teman startup gitu. Jadi kita juga kita cuman percaya kalo ketika lu jalanin suatu jurni lu sebagai seorang entrepreneur. Oke. Akan lebih baik ketika lu punya temen gitu dimana lu bisa tukar pikiran, sharing dan sharing ini kan gak cuman ke partner atau ke tim lu. Oke oke. Lu bisa ke kita gitu. Sharing berarti bukan menggurui ya. Sharing. Oke terus kalo liat sekarang nih kan emang UMKM ini banyak banget ya. Apalagi gara-gara pandemi orang-orang akhirnya yang tadi balik lu bilang gitu kan memutuskan untuk bisnis sendiri gitu ya. Nah kalo dari teman startup sendiri udah berapa nih UMKM yang akhirnya di assist dibantu di sharing segala macam gitu-gitu. Oke. Kalo balik lagi kayak definisi assist ini kayak kita bener-bener kayak retainer kita mentorin, kita suruh dateng atau ada meeting gitu sih sebenernya gak ada. Oh. Cuman kita bener-bener buka direct message kita, whatsapp kita dan daily tuh pertanyaan masuk ya kita akan coba bantu jawab sebagai teman tadi. Oke. Tapi untuk yang bener-bener kita pegang kita memang bekerja sama dengan beberapa affiliate kita. Let's say misalnya social media marketing atau misalnya branding agency. Ketika lu memang butuh bantuan disana kita coba akan hubungkan mereka dengan affiliate tadi gitu. Oke 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 jadi ya sebenernya gak terhitung sih ya. Bener. Karena emang banyak banget pertanyaan yang masuk dan kalo satu pertanyaan dari sebuah startup jatuhnya itu udah lu udah gak assist gitu kan ya. Bener-bener. Ya saling bantu untuk jawab aja sebenernya. Ya. Walaupun gak banyak sih ya yang ternyata juga akhirnya bikin lu kesel gitu kan pertanyaan gini-gini aja. Sebenernya itu mas. Sebenernya itu. Ya 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 ya. Tapi menariknya gini ya kayak kalo misalnya kita nonton startup lah. Atau mungkin kita ngeliat beberapa founder-founder dari orang-orang yang sekarang aplikasinya udah settle gitu ya. Yang bermulai dari startup. Biasanya kan mereka mulai nih kayak contohnya transportasi online. Oke. Dimulai gara-gara foundernya menemukan sebuah masalah. Ini ada yang gak bisa ke connect nih kenapa kita contohnya naik ojek tapi susah. Kenapa kalo gak ada aplikasinya kan itu dari masalah ya. Tapi ada juga orang-orang yang pengen bikin startup karena gue pengen untung. Karena gue pengen kaya nih. Karena gue pengen dapet unicorn nih di startup gue nih. Saya juga mau mas. Saya juga mau. Karena intinya kita pengen kaya ya. Bener-bener. Tapi kalo ini pertanyaan masuk ke teman startup nih. Sebenernya lebih prioritas yang mana nih untuk menemukan masalah dan menemukan jawabannya. Atau cari untung. Oke. Sebenernya ketika kita bilang kita mau bikin usaha. Kita mau jualan produk atau layanan apapun lah ya gitu. Bentuknya mau startup kayak mau ini small business doang atau apapun gitu. Sebenernya ya ketika lo bikin suatu produk ini bisa jadi kayak lo melihat suatu masalah nih. Ada problem solving. Oke. Jadi dengan adanya produk atau layanan lo sebenernya ini bisa mempermudah pekerjaan dari seorang customer. Atau masalah mereka jadi kelar. Atau lo memberikan suatu jasa atau produk lo ini bisa mengurangi keribetan mereka. Betul. Sebenernya kan kayak gitu. Bener-bener. Karena kalo kita bilang oke gue cuman pengen jualan terus gue pengen jalanin gue cuman pengen untung. Misalnya kayak gitu. Misalnya ya. Ya kan banyak juga yang menawarkan hal yang serupa yang mungkin dia bisa memberikan value lebih. Dibanding yang lo cuman jualan tanpa memberikan value apa-apa. Oke. Jadi sebenernya kalo mau mulai ya bisa aja gitu lo cuman mau duitnya gitu. Cuman ketika lo ngomongin suatu bisnis yang sustain ya lo harus punya pembeda lah gitu. Oh oke kalo pengen sustain ya harus beda. Jangan kayak jangan go with the flow gitu ya. Iya bener. Karena kalo go with the flow ya lo akan bersama dengan ikan-ikan di sebuah kolam yang besar. Iya bener-bener. Oke ini orang pinter emang jawabannya begini pinter banget. Anda bisa liat setan ya pinter banget. Oh bukan orang pinter yang gitu ya. Bukan-bukan. Tapi ya ngeliat orang-orang di daftar orang-orang terkaya di Indonesia. Makin kesini makin muncul nama-nama baru. Dan biasanya backgroundnya ini adalah founder dari startup A. Founder dari startup B. Punya aplikasi ini, punya aplikasi B gitu ya. Emang sekaya dan sesukses itu ya? Sesukses itu ya? Aduh hampir susah nih ngomongnya. Kalo misalnya jadi orang yang berada di startup ini. Bisa sekaya itu emang kita? Mana jawabnya mas ya? Sebenernya kalo dibilang yang kita liat gitu lah. Oke. Seperti kita liat misalnya balik lagi ke Korea gitu. Kita liat 6 dosen 3 tahun pulang BOMERSI gitu misalnya mas. Iya. Itu fana ya? Itu boho. Itu boho. Boleh di komentar yang founder-founder juga kan. Iya bener. Udah ada belum gitu kalo yang baru 3 tahun gitu ya. Bener, bener. Cuman maksudnya sebenernya gini sih kayak ketika kita bilang tadi. Orang tersukses kan berarti kan memang yang jadi gitu. Iya bener. Sedangkan kalo kita liat data sendiri 95% startup di Indonesia itu gagal gitu. Oh gimana? 95% 95% Startup di Indonesia itu gagal. Oh gagal. Bener gitu. Oh jadi banyak yang gagal jadi 6 dosen dan Nanjip ya. Bener. Jualan korondok paling abis kemas. Gitu. Oh datanya gitu ya. Bener. Jadi ya kalo kita bilang pasti sukses juga engga gitu. Dan itu juga yang kita pengen tanemin juga di konten-konten teman startup. Kita ga bilang kayak ketika lo ikutin apa yang gue bilang lo masih sukses gitu. Oh oke. Tapi kan juga growing gitu. Maksudnya kita juga belum teman startup dibilang udah gede banget juga kan engga. Engga juga gitu. Gimana kayak kita cuma bisa sharing nih sebagai temen. Ya lo akan eksekusi sendiri juga kan gitu. Oke jadi balik lagi ke founding fathers ya dari sebuah startup. Balik lagi ke lo sendiri gitu ya. Yes. Tapi ya emang serunya gini kayak kalo kita ngeliat beberapa tahun lalu gitu ya. Ketika lagi gencar-gencarnya orang-orang. Oke gue punya ide untuk bikin startup A, B apa segala macem. Dan juga ngeliat kayak oke ada transportasi online yang A. Gue pengen bikin yang B tapi ide gue tuh pengen gini. Inovatif banget nih orang-orangnya. Tapi balik lagi yang lo bilang kenyataannya 95% tuh gagal. Gagal. Hambatannya biasanya gara-gara kenapa sih kok pada bisa gagal gitu. Karena tadi yang seperti tadi lo bilang gitu kayak. Inkonsisten gitu ya. Sebenernya kayak tadi gue liat kayak yang ini sudah ada di luar nih. Oke. Gue pengen tarik ke Indonesia. Atau di Indonesia sudah ada tapi gue pengen bikin lagi yang lebih ini lebih itu gitu. Oke. ATM. Amati, tiru, modifikasi. Amati, tiru, modifikasi. Nyamain aja. ATM. Iya kan. Tapi ketika lo ambil ide ini dari luar gitu. Terus lo mau mencoba. Ternyata kan sebenernya di dalamnya ada permasalahan banyak gitu. Misalnya let's say hal paling gampang gitu. Oh di Australia udah ada ini nih. Terus lo ambil idenya itu lo pikir itu akan worse juga di Indonesia gitu. Oke. Sedangkan market di Indonesia ternyata belum siap let's say misalnya gitu. Atau misalnya market disini sebenernya tidak membutuhkan itu. Oke. Jadi itu common problem yang sering terjadi. Kita membuat suatu layanan atau jasa atau produk yang sebenernya tidak ada orang yang butuh. Sebenernya gitu. Cuma biar keren aja. Cuma biar keren atau ya udah gue hajar dulu aja gimana nanti gitu. Peminatnya gak ada. Bener. Oke. Kayak kalo kita ambil case juga. Contoh-contoh. Ojek online gitu. Oke. Kan kita di awal juga tau kan maksudnya ada perdebatan yang tidak boleh masuk ini lah. Iya. Yang sempat ditolak juga gitu loh. Iya bener. Gak segampang itu juga jalannya. Bener, bener. Ya itu berarti kan ada perbedaan market dimana kalo ini di luar bisa. Tapi di Indonesia mungkin butuh extra effort untuk edukasi lagi. Iya bener. Untuk ngasih tau. Kayak kalo misalnya kita bilang 10 tahun yang lalu gitu. Iya. Lo percaya gak sih untuk disepirin sama orang yang lo gak kenal. Betul. Sekarang lo masuk mobil kenal juga gak ya lo masuk. Ngirim-ngirim barang. Lo kirim kunci rumah, lo kirim BPKB, lo kadang kirim dompet ketinggalan juga yang kita kirim udah percaya gitu. 10 tahun yang lalu kalo gue bilang gitu juga lo gak percaya pasti kan gitu. Iya kita juga 10 tahun lalu gak mungkin ya nginep di rumah orang yang kita gak kenal. Nah iya kan. Iya kan. Mungkin. Mengkenalnya lewat Tinder. Mungkin ya masih berarti ya. Tapi gitu ya banyak inovasi-inovasi yang terjadi juga gitu ya. Dan tapi emang tentu Indonesia karena kan orangnya banyak. Bener. Dan dari latar belakang yang macem-macem. Ya butuh satu edukasi. Yes. Dan butuh satu lagi penyesuaian. Jadi gak semuanya cocok di Indonesia gitu ya. Bener. Dan kasusnya banyak yang terjadi seperti itu ya. Banyak mes. Oh. Banyak juga. Jadi seperti yang kita lihat gitu kan. Ya. Kita konsumsi di media. Oh kayaknya gampang deh beli ini. Kalo bikin ini gampang nih laku orderan banyak. Tapi lu gak pernah mikir kalo. Sebenernya produk yang lu tawarkan ini sebenernya fit gak sih sama customer. Kira-kira siapa sih yang beli gitu. Karena. Hal kecil ya misalnya. Kita pake contoh gitu ya. Oke. Kita ngomong jualan kemeja aja. Ketika mau jualan kemeja. Oke lah misalnya nih suatu penemuan baru yang. Kalo lu mikirin di rumah ternyata tutup kemeja bisa terbang gitu mas. Iya. Misalnya gitu loh. Akhirnya lu berpikir ini. Bilion dollar idea yang gue bisa jual. Gue bisa kembangin gitu. Tapi ternyata pas di pasar. Kalo jual kemeja terbang ini sebenernya ada yang mau gak sih beli kemeja terbang. Iya bener kayak buat apa gue terbang. Iya. Kalo ada pun gimana caranya lu bisa meyakinkan orang untuk aman kok gitu. Itu kan banyak hal-hal lain gitu. Oke oke. Yang kayak gitu-gitu sih mas mungkin. Oke oke. Tapi ini gak beneran terbang ini contoh doang ya. Contoh aja. Oh emang bener ada kemeja terbang. Siapa tau mungkin ada mas. Iya bener bener. Mungkin ada siapa tau. Tapi gini ya salah satu hal yang gue liat juga gitu ya. Dari pengalaman-pengalaman nonton-nonton dokumenter. Dengar cerita-cerita orang gitu ya. Biasanya orang-orang pada memulai bisnis kan barengan sama orang-orang terdekatnya. Contohnya kayak lu sendiri lu berpartner barengan sama temen-temen kuliah. Temen justru temen SD gue. Temen SD. Nah temen nih ya kan. Temen. Ada juga yang sama temen SMP atau temen SMA kuliah gitu ya. Nah tapi ada juga yang gara-gara sama temen justru jadi hancur pertemanannya. Betul. Jadinya startupnya pecah. Yes. Ada yang minta bagi saham lah. Ini gue gini, gue gini. Ah gue mau bikin startup yang lain. Ah gini, gini, gini. Nah kalo dari tips lu sendiri nih gimana caranya menghindari perpecahan ini mas? Sebenernya tadi yang lu ngomongin tuh sangat relate banget mas. Jadi banyak sekali cerita curhat yang masuk gitu. Oke. Kalo dibilang, kalo kita bilang kita berpartner gitu. Co-founder berdua. Mungkin ketika lu jalanin startup itu di awal. Lu akan lebih sering ketemu sama partner lu dibanding lu ketemu pacar lu atau istri lu bahkan gitu. Betul. Lu pagi sampe malem bukan sampe ketemu pagi lagi lu ketemuan gitu. Sama dia mulu. Bener dan dua orang untuk jadi satu ya gak gampang gitu kan mas ya. Betul. Dan yang bisa kita berikan saran kali ya mungkin ya. Harus ada kesamaan visi sih balik lagi kayak. Ketika lu bilang kesamaan visi mau ada perbedaan pendapat atau misalnya gue orangnya lebih ke arah duit mulu. Lu orangnya misalnya kita berpartner gitu misalnya. Gue visioner banget nih. Bener gue pengen itu gitu. Tapi balik lagi sebenernya gak bisa jadi kayak oh visi gue atau visi lu. Tapi visi si bisnis yang lu bikin. Kita berarti. Kita bersama sebenernya itu. Dan yang paling penting sebenernya udah lu punya visi pun udah pasti banyak perintilan yang lu ributin. Oh iya. Balik lagi setelah lu sudah punya visi yang sama lu bilang lu temen dari ESD, SMP. Tetap aja kalau menurut gue gitu. Kita gak pernah bisa percaya sama orang gitu. Oke. Yang bisa kita percaya adalah sistem yang lu bikin gitu. Kejelasan dari awal. Karena banyak banget yang kayak oke nih kita bisa. Misalnya kita bisa podcast nih mas. Terus kita ngobrol-ngobrol tiba-tiba pulang. Oh biasanya sabi nih gitu. Nah gitu bikin ini yuk. Andir gitu. Terus baginya gimana nih mas? Udah ntar ES lu udah udah lu jalanin dulu aja. Nanti gua ini ini tuh segala macem gitu. Oke oke. Ternyata giliran udah di udah. Kalau gak ada duitnya gak masalah mas. Gak mungkin berantem. Oh iya berantem gara-gara duitnya ya biasanya. Tiba-tiba ada duitnya nih. Terus baru nih kan loh waktu itu lu bilang bagi dua. Lah tapi kan terus lu bilang kan selama ini lu uploadnya di Instagram gue. Bayarnya gitu-gitu misalnya gitu kan. Iya. Akhirnya lu gak mungkin bisa percaya sama orang gitu. Oke. Tapi kalau dari awal memang lu jelas gitu. Memang let's say misalnya lu tanda tangan founders agreement. Atau misalnya lu memang ketika udah ada growth lu memang daftar secara legal gitu. Oke lu masukin dana berapa, gue masukin dana berapa. Pembagian saham kita seperti ini. Ya menurut gue sistem itu. SOP yang tadi lu bikin ya. Itu yang menjadi landasan semuanya. Oke. Jadi itu penting ya di awal. Kayak mau bikin sebuah startup nih. Bener. Kita mulai dari agreement hitam di atas putih itu penting banget ya. Sebenernya penting mas. Oke. Sebenernya mungkin kita bisa bilang kayak gini sih kayak. Ada yang bilang kayak. Ah lu belum apa-apa udah rewel gitu misalnya. Itu. Itu ya. Misalnya rewel. Oke lah kita bilang kayak. Gak mungkin lah lu daftar PT di hari pertama lu bikin. Iya. Daftar PT udah ada biaya lagi gitu. Cuman ya sama aja kalo kita bilang kita mau nyetir gitu. Nyetir harus pake SIM gak? Harus. Harus. Cuman ya sekarang kan ada juga kan yang kayaknya gak usah deh. Atau kalo cuman deket-deket ya sebenernya salah. Iya. Sebenernya salah. Cuman akhirnya dilakukan gitu kan. Iya. Ya cuman lu tau. Ketika lu gak punya SIM lu jalan. Ya lu punya beberapa masalah yang akan lu temukan di depan. Oke. Oke sama juga dengan ini. Sama. Ya kalo gak ada agreement dari awal. Bakal ada permasalahan. Betul. Daripada masalahnya pasanti udah gede. Atau gimana gitu ya. Nanti malah ujung-ujungnya gak temenan. Ya kan makanya lebih baik dari awal. Iya betul. Jadi biar jelas semuanya. Keren ini baru teman startup nih. Bener-bener ngasih asis yang bagusannya. Kalo gak mau berantem. Sendiri aja mas. Iya betul. Betul. Udah mau ribet ya lu sendiri aja jalanin gitu. Paling lu berantem sama diri lu sendiri kan. Iya bener. Gitu doang gitu. Lu salah tapi ngomong sama kaca. Nah. Daripada sama orang lain gitu. Bener-bener bener-bener bener-bener. Nah tapi selain. Kita nih dari MLD Podcast. Nanya-nanya barengan sama bintang tamu kita untuk kali ini. Kita juga ngasih kesempatan. Untuk followers-followers kita yang ada di Instagram. Di at MLD Spot. Untuk nanya. Karena. Waktu kita lihat di Instagram nih. Muncul banyak pertanyaan. Dan semuanya nih bakal langsung ditanyakan ke lu nih. Oke. Udah siap ya. Sebisa mungkin dijawab. Sebisa mungkin dijawab mas. Nah kita lihat langsung dari Instagram kita di at MLD Spot. Ada beberapa pertanyaan. Pertama dari at dra.fted. Drafted. Dengan atmosfer startup yang cenderung tiap orang. Orangnya multi-role. Gimana caranya supaya reduce konflik. Oke. Mungkin kita bisa. Samain dulu nih. Startup yang dimaksud. Startup apa nih. Oke. Kalau kita ngomong startup e-commerce. Yang kita sudah tau startup e-commerce apa gitu. Orang dan hijau ini. Iya. Ya itu memang startup mas. Cuman kan startup ini sudah. Berjalan berapa tahun. Bahkan sudah mencapai unicorn. Oke. Dan ketika kita ngomong gitu. Pasti kan mereka sudah punya struktur organisi yang jelas. Job description dan sebagainya. Tapi kalau kita samain kayak. Startup yang dimaksud adalah startup. Yang baru lo rintis. Oke. Udah pasti akan banyak multi-role yang terjadi gitu. Lo gak mungkin lah hari pertama mas kita. Hal paling gampang misalnya kita berdua abis pulang dari sini. Kita bikin jus sehat atau jamu gitu. Oke. Terus kita gak mungkin langsung hire admin. Hire social media marketing. Terus ujung-ujung juga kita nongkrong berdua. Kita foto. Lo kebetulan suka foto. Tolong fotoin dong. Gue yang upload. Gue juga yang bales admin. Gue pura-pura jadi admin gitu. Multi-role tuh. Multi-role kan mas. Apalagi terus ada duit nih. Oke. Masuk nih duit nih. Masuk nih. Hal paling pertama. Paling sering terjadi nih mas ya. Udah deh udah capek bales Whatsapp. Ada admin deh yang terimain belanja di e-commerce. Atau balesin Whatsapp lah paling gitu. Tapi tuh admin juga disuruh nge-pack. Pasti. Iya dong gitu. Gak mungkin dia cuman bales. El sekalian kan. Ya memang itu culture yang memang terjadi. Namanya lu baru merintis. Bahkan mungkin tadi kita berdua. Misalnya abis kita tadi barengan. Misalnya kita berdua co-founder gitu. Terus lu CEO gue CEO. Kita juga yang ngebungkus. Kita juga yang misalnya nyari buahnya pagi-pagi gitu di pasar gitu. Iya sih bener. Jabatannya doang kan maksudnya kayak gitu. Bener. Tapi kalo kenalan nama calon mertua kan jabatan kamu apa? CEO. Udah gak ngomong mas taro kartu nama aja. Keren. Pegawainya berapa? Dua. Duanya saya sama dia. Terlalu sama. Jadi kayak gitu ya. Oke oke oke. Mudah-mudahan udah kejawab ya. Terima kasih pertanyaannya. Berikutnya dari at Feby Monica. Seberapa penting memilih partner dalam awal pembuatan sebuah bisnis? Oke. Menurut kita sih pemilih partner itu sangat penting. Penting banget lu memilih orang yang tepat yang punya visi yang sama. Bahkan lu punya visi yang sama lu bisa punya urgency yang berbeda gitu. Visinya sama nih kita pengen jadi unicorn gitu. Tapi untuk mencapai itu ternyata urgensinya beda gitu. Oke. Misalnya ternyata lu masih jalanin bisnis lu yang lain. Gue masih, gue mau fokus gitu. Oke. Itu udah jadi suatu konflik. Jadi memang memilih partner ini walaupun lu udah bilang dia temen lama lu. Atau dia kakaknya saudara ipar lu siapapun gitu maksudnya. Memang lu butuh kesamaan visi dan lu butuh ada perjanjian yang jelas gitu. Oke oke oke. Maling kayak gitu. Tapi berarti lebih kalau dari saran lu ya. Mending sama orang yang lu kenal atau orang yang gak lu kenal tapi punya visi yang sama. Itu akan ada plus dan minusnya mas. Oke. Kalau misalnya let's say misalnya gue sharing kali ya. Gue sama temen gue, gue temen dari SD. SD, SMP, SMA, kuliah gue bareng terus. Oke. Udah ngerti nih luar dalem nih. Wah udah udah CS banget dah misalnya kayak gitu. Tapi ya pada kenyataannya gue pun jujur ya gak. Ya ada aja yang biasanya lu bercanda di tongkrongan A. Terus lu bawa bercandaan itu ke kantor gitu. Dan namanya manusia pasti punya ego kali mas ya. Iya gitu. Yang kalau dibercandain waktu lu lagi di tongkrongan. Terus lu dibawa ke kantor udah berubah gitu. Oke oke. Dan menurut gue tadi balik lagi kalau lu bilang temen udah temen gak mungkin berantem gak mungkin. Oh iya. Tapi ketika lu bilang sama orang yang kenal ya berarti lu gak tau nih ternyata sebenernya dia tuh gak suka kalau diginiin. Oke oke. Ternyata nih orang begini gitu. Oke oke. Balik ke personality nya lagi gitu ya. Betul. Jadi semua ada plus minusnya. Jadi silahkan Feby mudah-mudahan dapet orang atau partner yang cocok untuk startup lu ya. Berikutnya. Dari Ed Perimatric. Apakah benar jika semakin unik ide bisnis yang kita tawarkan akan semakin disenangi oleh para investor? Oke. Kalau ngomong unik pasti bagus belum tentu sih mas. Kayak tadi sempat kita ngomong nih. Kemeja bisa terbang unik ya mas. Unik. Tapi apakah ini profitable? Apakah scalable? Itu pikirannya investor soalnya gitu ya? Ya kalau gak ada duitnya ya ngapain gitu kan. Ini gue invest bisa balik gak nih? Betul. Kecuali investor nya bapak lu sendiri. Iya benar ikhlas. Ikhlas. Paling kalau hilang minta maaf gitu kan. Cuman balik lagi gitu. Kalau kita hubungkan ini semua dengan investor. Sekarang ya kalau bisa dibilang startup atau bisnis lo itu ada kayak sebuah lukisan sih mas gitu. Lo ngelukis gitu terus lo tampilin lukisan ini ke si investor A unik gitu. Oke. Tapi mungkin investor A gak bisa melihat itu unik dan tidak suka. Tapi ketika lo ngomong sama investor B. Dia ngelihat kayak wah ini bagus banget nih. Berlian nih gitu misalnya gitu. Dengan orang yang tepat balik lagi misalnya. Oke oke. Pas banget lo lagi lo bikin startup yang CSR gitu. Yang pokoknya sosial banget deh. Terus lo ketemu investor yang memang punya duit yang memang suka banget nih kayak gitu-gitu. Tapi ketika lo ketemu orang yang memang sangat duit. Sangat jualan dagang ya gak cocok gitu. Oke. Tapi how you present itu juga ngaruh gak sih? Betul karena salah satu penilaian atau misalnya konsiderasi misalnya venture capital atau investor. Mereka sebenernya oke mereka memang invest pada startup lo dan apa yang lo bikin gitu. Cuman sebenernya yang mereka invest ya the people. Di dalamnya gitu. Oke oke. Sebagus apapun misalnya bisnis lo gitu terus lo orangnya misalnya gak bisa dipegang ngomongannya. Atau kayaknya lo gak punya visi yang kuat, lo gak ada determinasi segala macem. Ya kayaknya gak susah juga gitu. Karena ini yang memang pengalaman yang gue tau gitu gue ngobrol dengan visi dan investor sebagainya ya. Mereka invest pada founders gitu. Oke. Bukan pada produk gitu. Produk juga tapi memang founders lebih diutamakan gitu. Oke ngeliat juga background dari founders ya. Ini foundersnya pernah selingkuh nih jadi gak bisa nih kayaknya. Untuk saya belum. Oh belum. Jadi aman. Oke. Berikutnya kita masuk ke pertanyaan dari at copy I'm yours. Oh lu jualan nih. Gak gila nih. Copy I'm yours. Iya. Hal yang perlu dilakukan sebelum nyari investor. Apa? Hal yang perlu disiapkan sebelum nyari investor. Sebelum nih jangka panjang apa jangka pendek nih mas. Nah kalau dari lu gak sesarain ya? Kalau jangka panjang ya berarti lu harus jalanin dulu. Oh gitu. Lu gak mungkin cuman jual ide lu doang gitu. Gak bisa jual ide terus langsung keterima investor itu susah ya? Kecuali investornya bapak lu. Balik lagi. Iya kan. Kalau sekarang lu dateng lu ngomong gitu gue pengen jualan ini gitu. Tanpa data. Tanpa pengalaman gitu. Siapa mau percaya gitu. Iya. Itu jangka panjang gitu ngomong. Berarti lu harus jalanin. Lu liat kalau misalnya ngomongin startup tech mungkin lu liat tractionnya. Usernya berapa dan sebagainya gitu. Cuman kalau lu jualan ya berarti kan lu tau nih revenue bulanan berapa. Kalau lu butuh dana tambahan berapa gue bisa generate berapa. Itu jangka panjang gitu memang lu harus siapin. Tapi memang kalau lu bilang jangka pendek yang lu harus siapin untuk ketemu investor. Ya berarti lu harus punya pitching deck. Visi lu tuh apa sih. BMC lu seperti apa. Terus tim lu seperti apa isinya. Dan projection lu ke depan. Sekarang gini orang mau taruh duit nih di lu nih. Gak mungkin dia cuma taruh duit terus udah deh. Ya udah gue suka ngeliat anak muda ayo semangat gak mungkin. Gak mungkin gitu. Maksudnya kan pasti kan gak butuhin return apa nih. Iya benar benar. Nah jadi yang lu harus siapin ya juga projection. Ketika lu taruh duit sekian gue bisa balikin sekian. Lu akan dapet profit share sekian. Atau ownershipnya sekian gitu. Oke oke. Jadi kayak gitu ya. Tuh mudah-mudahan bisa jadi ini ya. Jadi bahan pemikiran ya. Untuk kopi I'm yours. Jangan lupa kirim kopi kesini. Oke. Berikutnya pertanyaan terakhir kita. Dari pertanyaan yang ada di Instagram kita di at mldspot. Adalah pertanyaan dari at robikepet. Gimana sih cara filter partner bisnis yang tepat dan apa mungkin. Temen nongkrong itu bisa jadi partner bisnis. Oke. Untuk filter kali ya. Iya. Kalau untuk filter menurut kita kayak gak ada jawaban yang saklek gitu ya. Tapi mungkin yang bisa dilakukan adalah ketika lu mau berpartner ini kan lu kan jangka panjang nih. Oke. Karena lu bisa mulai dari sesuatu yang pendek dulu gitu. Misalnya ya lu cobain bikin apa kayak bareng gitu yang iseng-iseng dulu. Atau lu mungkin lebih sering main atau lebih sering. Urusan yang memang berbau uang gitu mungkin. Atau keseriusan gitu. Ketika lu udah liat memang nih orang ternyata orangnya misalnya santuy gitu. Yang lu gak rewel lah gitu. Mungkin lu bisa mulai perkara yang lebih besar gitu. Oke. Dan balik lagi kalau temen nongkrong ya tadi lu sedeket-deketnya temen nongkrong lu. Lu gak tau kalau udah pegang duit kan gitu. Iya itu dia ya. Justru itu biasanya riskan juga gak sih? Bener. Biasanya simbol apa pemicu berantem itu justru gara-gara kayak gitu. Eh lalu dulu ya gini lu. Sekarang udah pegang duit berubah lu. Dulu kalau nongkrong sekotak rokok bagi dua. Iya. Sekarang gila lu pegang ratusan juta di debit udah beda kan. Nah. Itu gitu sebenernya yang sering terjadi ya. Gitu ya money change people ya. Betul. Gila. Ini obrolan kita banyak quotesnya gak ya? Tumblr nih. Gokil. Well terimakasih banyak untuk jawaban-jawabannya nih. Terimakasih banyak juga untuk pertanyaan-pertanyaannya. Dan buat lu nih kalau misalnya pengen nanya-nanya juga nih ke bintang tamu kita berikutnya. Boleh langsung cek ke instagram kita di at MLD Spot. Kalau misalnya ada tuh ya foto bintang tamu berikutnya MLD Podcast. Mau nanya apa silahkan tulis aja. Kita tungguin nanti kita bakal bacain pertanyaannya langsung di podcast kita di MLD Podcast. Terimakasih. Jangan lupa follow at MLD Spot. Kita balik lagi nih Mas Le dari obrolan-obrolan kita. Yes. Yang panjang tapi belum panjang nih karena belum selesai nih. Kita masih punya banyak banget pertanyaan-pertanyaan nih. Kayak belum lama ini nih kan kita lagi rame ngebahas serial Korea yang tadi udah kita bahas terus gitu ya. Startup. Banyak yang bilang juga kalau series ini ya kalau pemainnya tuh kerja di startup tuh seru ya asik ya gitu ya. Tapi sebenernya emang seasik itu ya kerja di lingkungan startup. Seperti di series itu. Atau series tuh lebih banyak manisnya daripada pahitnya. Oke oke. Mungkin balik lagi nih Mas. Startup yang tempat lu kerja tadi startup yang mana nih. Oke. Contohnya kalau yang sama seperti yang di series gitu. Oke startup yang berarti dia berkembang segala macem gitu. Kalau menurut gue sih kerja gak ada yang enak sih Mas. Oh iya. Iya namanya kerja kan ya capek ya gitu. Iya sih bener. Maksudnya asik-asik apapun tempatnya gitu. Bener sih. Baik lagi kayak ketika lu kerja di startup ini. Apa sih yang lu mau cari gitu. Oke. Kalau dari awal memang lu kerja itu karena lu bilang. Wih kantornya mantep ada beanbagnya nih misalnya gitu. Mesin kopinya bagus, snacknya unlimited gitu. Benar, benar. Ya ketika lu emang sudah punya suatu tujuan yang salah gitu. Iya bener. Ketika lu kerja gitu. Tapi kalau memang lu punya interest disitu gitu. Memang lu kerja-kerja ya. Ya akan semua fasilitas tadi ya hanya mendukung pekerjaan lu. Oke. Tapi balik lagi memang case-case dan pembahasan startup. Terjadi startup ini keren asik. Yang seperti di film-film atau yang seperti kita lihat di Instagram-Instagram perusahaan gitu. Itu kan memang mereka memang. Nunjukin perksnya doang gitu ya. Betul. Tapi namanya kerja ya tetap kerja gitu. Namanya lu lagi cuti di chat ya masih aja gitu ya. Ya enggak, kayaknya enggak. Enggak ada yang senak gitu kerja gitu. Iya bener. Yang namanya jam 3 sore hari Jumat suruh meeting ya tetap ada. Bener. Ada juga gitu. Padahal jam pulang jam 5. Iya kan. Bener, 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 bener. Soalnya kan rata-rata kalau misalnya kita lihat contohnya kerja di Google. Wah nih ada tempat tidurnya, tempat gymnya, makanannya gratis semua. Langsung mikirnya kesitu doang. Iya. Tapi mungkin kita gak ngelihat pressure-nya kali ya. Padahal pressure is real ya. Karena sekarang kalau kita ngomong salah-salah di Indonesia juga yang besar-besar gitu ya. Unicorn dan sebagainya. Ya perusahaan yang bisa memberikan fasilitas-fasilitas tadi. Kayaknya ya memang lu harus qualified juga untuk disitu. Oke. Lu gak mungkin yang mungkin lu under qualified dan lu cuman pengen gym gratisnya gitu. Oh oke. Iya enggak? Ya lu kerja di mall aja, dapet semuanya. Iya bener. Semuanya kalau ditutup doang tapi masih. Iya bener-bener. Bener-bener. Tapi bener ya pressure-nya tuh bener-bener nyata. Karena kalau misalnya kita lihat nih ada sebuah thread Twitter yang belum lama ini rame gitu ya. Dimana dia tuh ngasih insight soal kerja di startup itu segitu ngeselinnya. Sadisnya, kulturnya. Oke oke. Kultur-kultur seperti kayak gue gak tau lagi nih mana waktu gue kerja, mana waktu gue lagi santai. Oke. Gue gak tau lagi nih mana waktunya gue libur, mana waktunya gue kerja. Karena tuh semuanya udah gak tau ya kayak nyatu semua gitu kerja aja. Emang sesadis itu kulturnya. Ini kan juga lagi hangat banget nih di Instagram juga ada akun yang memang memberikan cuitan-cuitan atau posting-postingan tentang isi hati para anak e-commerce ini gitu yang kayak kerja di Instagramnya kayaknya bagus nih. Tapi ternyata di dalamnya kayak tadi gitu. Yang mungkin celetukan yang kayak ngapain sih Zoom meeting ini bisa cuman di WA doang gitu. Misalnya gitu kan. Nama itu dosa tuh bikin konkol meeting jam 3 sore hari Jumat. Wah apa ini nih apa ini. Ini kan namanya ini pembodohan gitu. Tapi emang sesadis itu ya gimana? Cuman kayak kalo dibilang sadis mungkin bukan karena startupnya kali mas. Karena mungkin kita ngomong generasinya gitu. Kalo kita ngomong perusahaan misalnya Ya mungkin jaman orang tua gitu dimana semuanya jelas. Lo masuk jam 8 pulang jam 5 makan siang jam 12 sampai jam 1. Bahkan mungkin makan ambil di catering bawah gitu misalnya gitu. Itu kan ada hirarki yang terjadi. Itu kan good old days. Betul. Betul. Tapi saya gak sempet ngalamin sih mas. Oh iya. Saya juga saya cerita doang. Oh cerita doang. Saya kan gak setua itu. Mungkin kayak karena itu sudah jelas gitu loh kayak strukturnya organisasi. Cuman ya kalo kita liat negatifnya. Lo minta ACC 1 atasan lo yang lewat 2 tingkat aja. Mungkin lo butuh seminggu. Karena oh ini lagi lift atau segala macem gitu. Sementara kalo kita liat yang kita tau ya gitu misalnya kayak. Startup yang ada saat ini kan memang full of gen Y dan Z. Gitu. Jadi ya memang culture nya yang. Iya pulang kantor lu Netflixan misalnya gitu. Atau abis pulang kantor lu pada cabut lagi sama temen-temen lu. Iya hangout lagi. Atau di kantor lu joget-joget tiktok misalnya gitu kan. Itu kan suatu hal yang memang lu tidak bisa dapet di. Generasi sebelumnya? Iya gitu. Jadi mungkin bukan ke startupnya sih kalo menurut gue ya pribadi gitu. Tapi karena memang generasi yang ada di dalamnya memang. Ya se-flexible itu mas gitu. Ya fleksibel sih. Ya ada positifnya ada negatifnya. Saking fleksibelnya ya jadi ya kerja terus. Iya. Karena itu menarik mas. Ini salah satu fakta gen Y juga. Gen Y ini sangat berani untuk memberikan aspirasi dia ke atasan gitu. Oke. Kita berani untuk bilang ke misalnya let's say bos gitu ya. Kayaknya lu gak perlu meeting nih. Gak bisa nih ya. Kayaknya gak bisa gitu. Cuma kalo lu tarik ke generasi dulu. Mana ada lu ngomong gitu. Iya bener. Kita bakal dibilang kayak gak sopan. Iya bener. Padahal emang ini perbedaan apa namanya ya. Kultur sih sebetulnya. Generasi. Generasi ya. Ya tapi ya tetep aja lu jangan songong dong. Ya gitu. Balik-baliknya gitu loh. Tetep. Lu mau ngajak ribut namanya gitu. Tapi asik sih ya dari tadi ngobrol-ngobrol sama lu juga. Karena kita dapet banyak insight seputar dunia bisnis gitu ya. Dan apalagi lu adalah orang yang emang kuliahnya berhubungan sama bisnis. Iya. Jadi gampang lah untuk lu bisa memulai bisnis. Karena emang kerja lu dan kuliah lu belajarnya disini. Iya. Tapi jadi masalah gak sih kalo misalnya gue pengen memulai sebuah bisnis nih. Tapi gue gak punya background bisnis sama sekali. Makanya follow otomat startup kali mas. Walis banget. Sebenernya sih gini sih mas kayak menurut gue pribadi nih. Jawaban seriusnya ya gitu. Kalo kita liat tukang batagor di depan. Tukang bakso gitu. Mereka gak pernah kuliah bisnis gitu. Iya sih. Mereka bahkan gak sekolah bisnis gitu. Gak kuliah gitu. Ya kebanyakan ya mungkin ada juga yang kuliah. Cuman mereka bisa kok jualan gitu. Jualan bakso mungkin bisa menyelolahkan anaknya. Menyekolahkan anaknya. Iya betul. Bisa beli mungkin kontrak rumah dan sebagainya gitu ya. Benar. Cuman yang mau kita tanamkan sebenernya dari teman startup sendiri gitu ya. Banyak yang memberikan informasi ya kayak yaudah lo jualan gimana caranya meningkatkan sales. Gimana caranya lo closing di e-commerce gimana caranya blablabla gitu. Cuman yang memang visi kita adalah kita mau memberikan suatu pemahaman yang full gitu. Kenapa sih lo bikin bisnis lo. Kenapa sih lo punya determinasi atau keinginan untuk menjadi seperti ini gitu. Oke. Jadi gak perlu lo langsung kayak oke nih ini caranya lo jualan kayak gini gitu. Tapi lo harus paham juga gitu. Oke. Dan itu yang mungkin gue dapatkan di kampus gue. Yang gue pengen taro di teman startup supaya teman-teman yang mungkin belum. Mungkin ngambil jurusan lain atau mungkin backgroundnya beda. Juga bisa mendapatkan itu gitu. Tapi gini ya kita berkaca sama orang-orang yang sekarang adalah nama-nama besar di dunia teknologi. Di dunia startup gitu ya. Banyak kayak nekat nih. Kita denger cerita yang paling famous aja loh. Cerita soal Bill Gates atau mungkin cerita soal Steve Jobs. Steve Jobs yang drop out dari college ya kan. Dia nekat bikin sebuah bisnis. Jadi ada juga orang-orang yang tipenya well prepared nih. Kita bisnis plannya harus kita bikin matang apa segala macem. Nah kalo teman startup sendiri ya. Lo tuh tipe yang mana nih filosofinya yang ngambil? Yang nekat atau yang semuanya well prepared? Oke. Pertama kali ketika lo bener-bener mau setuju. Misalnya lo udah ada partner lo. Lo udah kepikiran mau apa. Itu nekat. Oke. Nekat. Lo jalanin. Karena lo mikir juga kayak. Aduh nang beli gak ya? Ini gimana ya? Lo gak akan jalan gitu. Iya sih. Gak akan jalan. Tapi pikiran itu tuh banyak tuh soalnya. Yang lo udah punya bisnisnya dari kapan tau. Temen lo udah jalan. Udah sukses. Udah bawa BMW-nya. Lo nya masih ada otak doang. Iya bener-bener. BMW-nya juga lo punya tapi masih di dealer. Iya kan. Gue BMW-nya punya tapi Hot Wheels. Di rumah gitu. Jadi memang lo butuh untuk mengambil lip of faith tadi gitu loh ya kayak. Oke gue memutuskan untuk gue memulai bisnis ini. Nekat. Oke. Harus. Oke. Tapi ketika lo sudah jalan. Dan lo sudah mengambil keputusan tersebut. Baru lo ukur. Kayak kalau hal paling mudah pertanyaannya paling mudah dijawab adalah. Apa hal terburuk yang terjadi terhadap bisnis gue kalau gue melakukan A atau B atau C. Oke. Kayak misalnya hal paling gampang gitu. Gue mau masukin duit berapa sih di bisnis gue untuk running ini gitu. Oke. Lo udah rela belum kalau duit itu abis sampe nol. Sampe sisa barang doang gitu di rumah lo tuh. Kalo kaos berarti lo pake tiap hari tuh. Iya kan gitu. Kaosnya kok itu mulu ya. Iya gak laku. Ini punya gue bro gitu. Cuman kan balik lagi gitu. Ketika lo udah taruh uangnya ya lo harus prepare dong gitu kayak. Gue punya budget sekian gue mau ngabisinnya berapa bulan. Apa yang akan gue lakukan strategi marketing gue apa brand gue apa dan sebagainya gitu. Ya jadi memang lo harus nekat dulu tapi ketika lo sudah nekat ini ya lo memang harus mengukur semua hal yang akan terjadi gitu. Oke. Jadi ya nekat emang nomor satu. Bener. Tapi yang kedua lo jangan bego-bego amat gitu. Ibaratnya tetep harus gue prepare gitu ya. Dan itu emang filosofi yang diambil sama temen startup sampe sekarang. Betul. Sampai berdiri sampe sekarang tuh tetep nekat tapi semuanya punya plan yang matang ya. Gokil. Ini gue yakin juga ini pertanyaan yang sering ada di temen startup. Iya. Pandemi. Bikin bisnis yang sustain apa ya? Yang kayaknya cocok nih di masa pandemi. Atau kira-kira yang sekarang bisa bertahan sampe 10 tahun ke depan. Itu cocoknya bisnis apa ya? Ayo. Kalau jawaban dari temen startup apa? Kalau dari saya gak ada. Gak ada. Gak ada. Saya harus jawab gitu. Tapi kalau jawaban temen startupnya. Oke. Mungkin satu bidang atau industri yang mungkin akan lebih sedikit terdampak dari pada pandemi ini berarti ya digital konten gitu. Digital konten kan sekarang lo di rumah ya lo konsumsi. Iya. Semakin banyak waktu lo pegang handphone gitu. Jadi yang memang tidak ada barang fisik. Yang memang segampang itu lo digital konten di rumah gitu. Itu yang menurut gue salah satu model bisnis yang mungkin lebih aman dibanding lo jualan di toko, di mall, di pasar. Ya karena kita tahu gitu kan peraturan pemerintah ketat. Gak boleh keluar, jaga jarak. Betul. Paling itu sih maksudnya jawaban yang paling mungkin mendekati kayak jawaban benar gitu. Oke oke jadi berhubungan sama digital gitu ya. Keren nih kayak kata abang-abang OG Youtube nih. Digital itu kenyataan lo ketinggalan jaman. OG tuh abang-abang tuh ya. Tapi menangkum jawaban dari tadi yang dari tadi kita omongin gitu ya. Emang Indonesia punya potensial yang sangat besar sekali? Iya. Walaupun faktanya 95% gagal. Tapi ada 5% yang bertahan sampai sekarang dan terus menghidupi apa namanya ya environment startup di Indonesia gitu ya. Berarti bisa dibilang Indonesia bisa jadi the next Silicon Valley atau enggak? Ada kemungkinan enggak? Indonesia ini kan emang lagi berkembang ya. Marketing market banget gitu. Oke. Terus kalo boleh bawa data juga Indonesia itu penghasil startup nomor 5 di dunia. Nomor 1 nya ya pak? US. Yes. Nomor 2? Oh nomor 5 tapi Indonesia. Indonesia ya. Oke. Jadi. Big 5 nih. Big 5. Big 5. Tapi ya itu tadi ya kita tahu ya kenyataannya. 95% gagal. Mungkin menang ya karena jumlahnya banyak aja mungkin ya. Oke. Cuman memang balik lagi Indonesia kalo dibilang akan ada the next Silicon Valley di Indonesia. Udah ada beberapa perusahaan-perusahaan besar yang memang sedang mengerjakan hal tersebut gitu. Misalnya ada perusahaan memang yang besar punya lahan ya memang mereka mau ngumpulin crowd nya di tempat mereka gitu. Oke. Mungkin base nya properti gitu. Oke. Kenapa gak mereka menghidupkan ini karena mereka tahu juga ada opportunity Indonesia akan kesana ya itu yang mereka lakukan gitu. Oh oke. Sudah mulai ada gitu cuman kalo dibilang akan ada apa engga ya kita tunggu kali ya kita lihat gitu. Oke tapi yang pasti potensialnya ada. Potensialnya ada. Apa namanya resourcenya juga ada. Yes. Dan kita lihat aja ini balik lagi ke temen-temen yang lagi dengerin kita sekarang gimana ya sampe kapan lo mau ngelakuin sesuatu. Iya. Mau push the limit nya sampe gimana gitu ya. Iya betul. Lagian di Indonesia tuh sebenernya kalo menurut gue ya gak ada yang namanya Silicon Valley man. Adanya apa? Sleepycon Valley. Sleepycon Valley. Karena startup nya kan banyak di Sleepy kan. Bener. Jadi kayaknya itu. Yoi kok. Jadi kreatif hub ya. Iya bener. Oke kalo dari teman startup sendiri nih kita udah ngobrol banyak banget dapet insight yang menarik banget di dunia bisnis gitu ya. Dari teman startup sendiri. Udah sampe di titik ini sekarang. Oke. Mau ngapain lagi abis ini bingung gak? Apa udah punya plan untuk 10 tahun ke depan? Kita plan kalo kita. Ini juga yang kita sering share. Paling banter lo punya plan itu 5 tahun ke depan. Oke. Jadi walaupun lo masih abu-abu mungkin lo sedikit pemikiran lo mungkin sedikit berhayal atau ngablu gitu. Tapi at least lo punya tau 5 tahun ke depan lo mau ngapain. Jadi kita pun juga punya gitu 5 tahun ini plannya apa. Oke. Yang mungkin akan lo lihat bener-bener kenyataannya kayak. Oh untuk sampai ke situ tuh butuh ini ini ini. Itu ketika lo jalanin tahun demi tahunnya gitu. Oke. Tapi kita sendiri punya planning itu. Oke. Jadi bakal lebih expand lagi dan lebih nge-assess lagi teman-teman di luar sana. Yang butuh bantuan seputar startupnya ya. Iya. Hopefully. Jadi jangan lupa untuk follow. Teman startup. Keren. Kalau rencana yang kehambat gara-gara pandemi ada? Ada. Jadi sebelum bener-bener satu hari atau dua hari sebelum orang pertama di Indonesia kena covid itu. Oke. Kita sebenernya pengen waktu itu pengen bikin ya semacam workshop atau seminar lah gitu. Kita coba panggil ekspert pada bidangnya gitu. Oke. Dan bener-bener dua hari sebelumnya ini. Eh dia dua hari sebelumnya itu ternyata berita keluar gitu covid. Akhirnya ya. Kapasian pertama. Yes akhirnya yaudah mau gimana. Ketunda. Semua orang kan waktu itu sepanik itu gitu kan. Bener-bener. Akhirnya udah cancel gitu. Dan ketika kita jalanin selama covid ini mungkin setahun kebelakang. Memang ya seminar dan workshop ini memang sangat ada peminatnya gitu. Bener. Begitu. Akhirnya ya kita harus tunda secara offline tapi mungkin kita bisa support dari media lain lah gitu. Oh oke. Yang kita harus ketemu gitu. Iya, iya, iya. Tapi pastinya nanti akan terlaksana tinggal tunggu waktunya aja ya. Yes. Langsung ada update-annya semua di teman startup ya. Ada pesan gak nih buat teman-teman yang lagi dengerin kita sekarang di MLT Podcast. Dan pengen banget bangun startup. Mereka bingung untuk memulai langkah pertamanya. What should they do according to teman startup? Oke. Kalau menurut kita. Ketika lo bikin startup atau lo bikin bisnis apapun lah gitu. Lo harus punya satu visi sih sebenernya. Terkesan kliseh tapi visi ini penting. Karena apa? Karena kalau tujuan lo hanya duit. Duit itu gak akan dateng di awal-awal gitu. Jadi mungkin visi itu bisa jadi alasan lo kenapa lo masih menjalankan itu. Oke. Sampai ada duitnya gitu. Tapi ya tidak muluk-muluk. Memang semua orang mau duitnya gitu. Tapi lo lebih baik punya reason lain selain uang. Untuk tetap menjalankan bisnis lo walaupun lo belum ada duitnya. Paling itu doang. Itu doang ya. Kuatin disitu ya. Yes. Jadi kalau uangnya belum ada seenggaknya masih ada semangatnya. Betul. Terus dibalikin emang semangat bisa kasih makan. Semangat dulu. Pasti ada jalannya ya. Iya. Dan lebih lanjut lagi bisa langsung dengerin podcast kita dari awal lagi. Yes. Karena banyak banget ketukan-ketukan ya. Banyak banget insight-insight yang berguna banget buat teman-teman disini semua. Well terima kasih banyak. Oke. Udah ngobrol-ngobrol sama kita seru banget. Dari tadi kita ngobrolin panjang lebar seputar teman startup seputar insight-insight di dunia bisnis. Yes. Sukses terus. Thank you. Mudah-mudahan bisa jadi the next Dekakorn startup di Indonesia. Amin. Keren. Biar bisa bawa BMW. Atau apa yang mau dibawa? Merci. Sukses terus. Jangan lupa sekali lagi untuk follow at teman startup ya. Untuk info lebih lanjutnya. Dan sampai ketemu lagi di obrolan-obrolan kita berikutnya. Itu di obrolan kita barengan sama teman startup. Jangan lupa untuk follow dong Spotify kita. Nah kalau pengen tau podcast-podcast kita sebelum-sebelumnya. Langsung di MLD Podcast yang ada di Spotify. Jangan lupa juga untuk cek YouTube channel kita. Adanya di MLD Spot TV. Subscribe, di like, di komen, langsung di share, bunyiin lonceng juga. Buat tau update-an seputar video-video terbaru. Yang pastinya gak kalah inspiratif juga. Dan cek Instagram kita di at MLD Spot. Untuk tau konten-konten kita menarik yang lainnya. And get yourself inspired by MLD Spot. Bye bye. Sampai jumpa. Terima kasih.